Pada kesempatan yang baik ini, kami perkenalkan pejabat utama sedikit yang mendampingi kami dan nanti akan membantu saya untuk menjelaskan lebih detail. Di sebelah kanan saya ada Waka Polda, Brigjen Polawi. Di sebelah kanannya lagi ada Irwasda Polda NTT. Ada Kabit Propan, ada Kabit Kum, ada atasan Ibdar Udi Soek adalah Kayanma. Sebelumnya adalah Kaporesta, Aldinan Manurung, ada Karo SDM juga, Diri Intel, Diri Reskrim Um, Diri Reskrim Sus, Kabit Humas. dan Diri Samapta yang mewakili kami datang di tempat ini. Secara singkat, kami jelaskan bahwa kejadian yang terjadi menimpa ataupun yang dilaksanakan oleh salah satu anggota kami, Ibda Rudi Soek. Sebelumnya kami tidak tahu Ibda Rudi Soek ini siapa sesungguhnya. Tapi karena ada informasi pada saat itu yang menyatakan bahwa ada anggota Polri yang sedang melaksanakan karaoke pada jam dinas, maka Propan melaksanakan tindakan OTT. Dan ditemukan empat anggota Polri, satu bernama Yohane Soehardi, Kasat Reskrim, Poresta, Kupang, kemudian yang kedua Ibda Rudi Soek, yang waktu itu menjabat sebagai KBO atau K-Urbin Ops Reserse Poresta Kupang, dan dua polwan, yaitu Ibda Lusi dan Brigadir Jain. Nah, ketika ditangkap, mereka sedang duduk berpasangan. Melaksanakan hiburan, kemudian minum-minuman beralkohol. Nah, atas peristiwa ini, maka Kabit Purpam melaporkan kepada Kapolda secara dengan informasi khusus. Sehingga saya mendisposisi untuk dilakukan proses secara hukum. Pada tahap selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dan pemberkasan. Pemeriksaan saksi-saksi dan pemberkasan sampai kepada peradilan kode etik. Karena lingkup yang dilakukan oleh para terduga pelanggar ini adalah lingkup etik. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pemberkasan, tiga orang disidangkan menerima putusan sidang, yaitu penempatan meminta maaf kepada institusi dan penempatan khusus di tempat khusus selama tujuh hari. Tiga orang dilaksanakan penghukuman dan diterima, tapi satu orang atas nama Ibda Rudi Soek tidak menerima memberikan keberatan dan meminta banding. Setelah dilakukan sidang banding, Hakim Banding mempertimbangkan bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diberikan itu menyimpang dari apa yang dipersangkakan. Dan pada saat sidang banding, menurut Hakimnya, bahwa yang bersangkutan tidak kooperatif dan seluruh membantah atas apa yang dilakukan tindakan OTT oleh anggota Propang. Sehingga dijatuhkan putusan, memberatkan, dan menambah putusan sebelumnya. Putusan sebelumnya kami perlu sampaikan, yaitu meminta maaf, kemudian perbuatan ini merupakan perbuatan celah, dan penempatan pada tempat khusus selama 14 hari, dan demosi selama 3 tahun. Itu hukuman pertama yang diberikan. Tetapi beliau tidak menerima, Ibn Daruri Soek tidak menerima, dan menyatakan banding. Sehingga dalam banding, didalami sejujurnya, bahwa inisiatif, ide, kemudian otak di belakang semua, pelaksanaan mereka berkarauke ini adalah Ibn Daruri Soek. Dan itu semua dibantah. Oleh karena itu, diputuskan, ditambah hukumannya, satu saja hukumannya ditambah, yaitu demosi dari 3 tahun menjadi 5 tahun. dan patsusnya menjadi 14 hari. Dan setelah itu, terus berlanjut. Ibn Daruri Soek, setelah dilakukan OTT di tempat karauke ini, Ibn Daruri Soek, sengaja membuat kondisi dan situasi yang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku BBM. Jadi, pagi tertangkap, sore langsung membuat surat perintah, mengajukan kepada Kapolres, yang inisiatif sendiri, mengajukan kepada Kapolres, surat perintah penyelidikan terhadap mafia BBM. Nah, menjadi lucu dalam penelitian para hakim dan pemeriksa, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ibn Daruri Soek ini, hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah, dan selalu mengakui bahwa tindakan yang dikarauke ini adalah dalam rangka anef kasus BBM. Kemudian, selalu mengatakan bahwa karauke ini adalah tempat safe house mereka, untuk rapat. Tetapi, pemeriksa dan hakim disiplin tidak bisa membuktikan itu, dan justru sebaliknya informasi berdasarkan pemeriksaan, semua saksi-saksi, termasuk pegawai karaoke, manajer karaoke, dan kasat reskrim yang hadir, yang pada saat itu hadir, dan tiga poluan ini. Dan mereka disidangkan secara terpisah, secara split, perkaranya di-split. Selama berlangsungnya pemeriksaan ini terus, terduga pelanggar Rudi Soek ada dalam pengawasan. Pada saat dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan ini, ternyata Ibda Rudi Soek ini memfitnah juga anggota propam yang menangani perkara ini. Mengatakan bahwa anggota propam inilah yang menerima setoran dari pelaku BBM. Nah, anggota propam ini juga tidak menerima, dan membuat laporan polisi mengadukan Ibda Rudi Soek dan itu diproses juga. Setelah diproses, disidangkan bahwa Ibda Rudi Soek juga tidak mengakui menyebutkan itu, tapi itu ada rekamannya. Dan akhirnya didisiplinkan dengan hukumannya adalah perbuatan itu perbuatan tercelah. kemudian lanjut selanjutnya pada tahap pemeriksaan selanjutnya ditemukan karena propam waktu itu akan melanjutkan pemeriksaan-pemeriksaan perkara ini ditemukan bahwa Ibda Rudi Soek meninggalkan tugas tidak berada di Kupang. Ternyata setelah dicek Ibda Rudi Soek ada di Jakarta dan itu bisa dibuktikan oleh pemeriksa dengan mengambil manifest pesawat CityLink yang terbang ke Jakarta pada tanggal itu dan potongan tiket bisa didapatkan dan setelah disidangkan Ibda Rudi Soek juga tidak mengakui ini menyangkal juga saya tidak pernah ke Jakarta disidangkan dan dihukum selanjutnya kasus yang dilakukan berangkat ke Jakarta itu setelah diputus selanjutnya akan diperiksa ternyata dia tidak berada di kantor dia tidak masuk berturut-turut selama 3 hari dan itu akan menyulitkan oleh Propam untuk melanjutkan perkara ini dan diperiksa lagi dibuat laporan lagi pelanggaran disiplin karena masuk tidak masuk dinas selama 3 hari berturut-turut dan diputuskan itu merupakan pelanggaran hukum disiplin merupakan perbuatan tercelak yang terakhir yang kelima adalah laporan dari orang yang dilakukan polis lain terhadap drum-drum kosong ini melaporkan kepada Polda bahwa drum saya di polis lain saya akhirnya usaha saya nama baik saya jadi tercemar itu juga diproses oleh Propam dan itulah kasus yang kelima pelanggaran SOP yang melakukan tindakan penyidikan tanpa administrasi penyidikan dan tanpa prosedur yang dikenakan tindakan KKEP dan itulah yang disidangkan dan diputuskan untuk IPDARU di Soek tidak layak dipertahankan menjadi anggota Polri kami kami perlu sampaikan bahwa dalam sidang komisi kode etik ini dan kami juga saya selaku Kapolda juga merasa bahwa anggota kami di NTT ini sebenarnya sangat kurang kami sampai dengan sekarang masih ada di 47% dari DSPP kami sebenarnya sangat menyayangkan dan sangat berat untuk memberhentikan seseorang dari anggota Polri tetapi kalaupun sidang memberhentikan anggota Polri itu adalah tindakan yang sangat berat dan prosesnya sangat panjang dan termasuk terhadap IPDARU di Soek sampai dengan sekarang pada sidang awal komisi kode etik bahwa hakim komisi kode etik sudah menyatakan akan memutuskan PTDH tetapi masih ada waktu untuk banding bagi Kapolda masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan menyusun hakim-hakim yang akan menyedangkan sidang banding dan nanti hakim-hakim akan masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan memori memori banding dan berkas terdahulu apakah mereka akan memutuskan sesuai dengan putusan pertama menguatkan atau membebaskan hal ini sangat tergantung daripada sikap Ibn Daruri Soek yang dalam pengamatan kita sehari-hari ataupun dalam perjalanan tugasnya bisa melaksanakan tugas dengan baik saya perlu sampaikan Bapak Ibu empat terduga pelanggar tiga orang menerima dengan baik atasannya dan dua polwan kami sudah sudah selesai melaksanakan tugas dan empat-empatnya mereka sama-sama dihukum tapi yang satu tidak menerima dan selalu membanta selalu menganulir dan selalu beralasan berdali dengan membuat framing-framing di publik bahwa Ibn Daruri Soek sedang membongkar mafia BBM pejuang TPPO dan sebagai macam kami hadirkan di sini dirikrim um dirikrim sus yang pernah menjadi atasannya dan kami hadirkan di sini anggota-anggota kami yang senior yang 30 tahun berdinas di Polda NTT yang tahu persis siapa Ibn Daruri Soek termasuk atasannya kasat rice cream yang sama-sama ikut OTT yang di OTT mengakui bahwa itu perbuatan salah tetapi Ibn Daruri Soek sama sekali melawan bahkan dengan sebutan siapapun akan saya lawan termasuk Tuhan Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia di Lukaku yang jadi senti ter dari tidak sampai si di